Pemirsa elektabilitas bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Data dari survei Litbang Kompas periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar mengungguli Prabowo Subianto. Elektabilitas Ganjar Pranowo berada di angka 24,9 persen mengungguli suara Prabowo Subianto di posisi 24,6 persen dan Anes Baswedan berada pada 12,7 persen. Dalam simulasi 10 banding 5 dan 3 nama yang dilakukan Litbang Kompas, nama Ganjar menempati urutan teratas. Dan berikut hasil survei elektabilitas bakal calon presiden 2024 yang dikeluarkan Litbang Kompas periode 27 Juli sampai 7 Agustus 2023. Ganjar Pranowo 29,6 persen, Prabowo Subianto 27,1 persen, Anis Baswedan 15,2 persen. Kemudian untuk simulasi 5 nama Ganjar Pranowo 31,8 persen, Prabowo Subianto 27,8 persen, dan Anis Baswedan 15,6 persen. Simulasi 3 nama Ganjar Pranowo 34,1 persen, Prabowo Subianto 31,3 persen, dan Anis Baswedan 19,2 persen. Survei melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi dengan margin of error plus minus 2,65 persen.